Sementara itu terkait temuan program kerja di beberapa OPDC Kabupaten Manukwari yang belum mencerminkan LKPJ Bupati atas rekomendasi DPRD Kabupaten Manukwari akhirnya dikembalikan kepada OPD yang bersangkutan sembari Bupati menerbitkan surat perintah evaluasi. Hal tersebut diungkapkan Bupati Manukwari, Demas polus mendacian kepada sejumlah awak media. Bupati Demas mengatakan bahwa pihaknya terpaksa mengembalikan hal kepada OPDC terkait. Sembari menegaskan untuk OPDC yang bersangkutan segera melakukan evaluasi yakni dengan melakukan pengimputan SIMRAL e-planning Rencana Kerja Strategis atau Renstra untuk program kerja di tahun 2020 mendatang. Apa tindak lanjut itu? Iya. Jadi itu nanti kembalikan ke OPDC masing-masing untuk tindak lanjut bisa diselesaikan. Apakah ada maksudnya penegasan dari Bapak Bupati sendiri bagi kepala daerah? Saya ini sekarang kita kerja yaitu SIMRAL untuk penyusulnya 2020. Ini yang kita pacu ya. Tidak hanya mengembalikan temuan program kerja yang tidak sejalan dengan LKPJ, namun Bupati juga menerbitkan surat perintah evaluasi yang telah diturunkan ke Inspektorat Kabupaten Manukwari untuk selanjutnya menjadi catatan di setiap OPD yang bermasalah. Kalau SIMRAL ini kan kita kerjasama di Bapak Bupati Manukwari, itu dulu untuk 2020. Kalau yang temuan-temuan tetap ada rekomendasi tentang tindak lanjuti oleh OPD masing-masing. Perlu evaluasi apa? Surat, saya sudah bikin surat juga turun untuk harus tindak lanjuti dari Inspektorat. Temuan-temuan dalam rekomendasi LKPJ Bupati Manukwari rupanya belum menampakkan program pembangunan untuk tahun 2020 mendatang. Sehingga pihak legislatif mengembalikan dokumen tersebut untuk ditindak lanjuti melalui proses evaluasi. Simon Patiran mengabarkan. Terima kasih telah menonton!